Rasa takut yang tadi disebutkan dalam pertanyaan itu adalah khauf yang sifatnya tobi'i, yaitu rasa takut yang manusiawi. Misalkan kondisi seseorang, perekonomiannya lemah, sulit, sehingga dia takut dalam arti khawatir, besok saya bisa makan apa, bisa makan atau tidak, kalaupun bisa makan seberapa cukup atau tidak. Nah ini rasa takut seperti ini, tobi'i saja ya, sifatnya manusiawi, tidak masalah. Yang salah itu adalah kalau sampai-sampai betul-betul, dia seolah tidak yakin bahwa Allah SWT akan memberikan rejeki kepadanya. Ingatnya, orang itu masih hidup artinya orang masih ada rejeki yang Allah berikan kepadanya. Dan kewajiban diri. Dia adalah terus berusaha. Allah berfirman, Barang siapa yang bertawakal, serahkan dirinya kepada Allah, tentu sambil berusaha, maka Allah akan cukupkan dia. Dan bertakwa kepada Allah adalah juga sumber rejeki. Siapa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Kemudian, Allah akan berikan dia rejeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi, kalau takut dalam arti khawatir nanti bagaimana, bisa makan apa, seperti itu, wajar, akan tetapi kalau sampai meniagatkan Allah SWT dalam hal ini adalah sebagai ar-raziq yang maha memberikan rejeki, tapi kita sama sekali tidak ingat bahwasannya Allah SWT lah yang maha memberikan rejeki, yang seperti ini ya salah. Ini berarti tidak bertawakal. Ini berarti imannya sangat-sangat minim atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu, yang tetap yang kita lakukan adalah yaitu bertawakal, terus berusaha, berikhtiar yang benar dengan cara yang Allah ridai, dengan syariat, tentunya tidak dengan bermaksiat, karena ada orang cari rejeki dengan bermaksiat. Dapat rejeki, tapi rejeki haram, tapi yang benar adalah dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, yang Allah ridai. Karena nanti dapat sedikit atau banyak, yang jelas Allah sudah berikan rejeki, dan kita harus bersikap kona'ah, harus bersifat menerima. Alhamdulillah, kita masih diberikan rejeki oleh Allah SWT. Dan Allah tidak menyianyikan kita, dan Allah tidak akan sama sekali menelantarkan kita. Karena orang kalau sudah tidak ada rezekinya, pasti Allah matikan dia, pasti Allah wafatkan dia. Tapi kalau orang terus masih hidup di muka bumi ini, berarti dia masih ada rejekinya, sehingga dia bagaimana bersyukup pada Allah SWT, kona'ah, menempuh cara-cara yang Allah ridai, yang syarai, maka insyaAllah SWT akan memberikan rejeki kepada dia, dan kita wajib yakin akan hal tersebut. Dan ingat, prinsip hidup kita itu, kita dalam urusan dunia melihat yang di bawah kita. Lihatlah oleh kalian, ini adalah urusan dunia. Kepada yang lebih bawah dari kalian. Dan jangan melihat kepada yang di atas. Karena yang demikian itu akan membuat kalian lebih bersyukur, tidak meramehkan rejeki dan nimat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Artinya ketika kita susah, banyak orang masih lebih susah dari kita. Lebih sulit dan tidak terhitung jumlahnya mereka, lebih susah lagi. Sehingga akhirnya tidak pernah puas, tidak pernah cukup, tidak pernah merasa tercukupi dan tidak ada kona'ahnya. Menerima tidak ada, akhirnya. Tapi kalau dalam urusan akhiratnya memang lihat ke atas. Artinya ibadah kita masih kurang, ibadah kita masih minim, kehebat apapun kita masih ada yang lebih halih dan lebih baik. Dengan demikian kita insyaAllah tidak khawatir, tidak takut lagi, dengan kondisi ekonomi kita yang memang kurang, kita berhusnudun kepada Allah, Allah masih memberikan rejeki kepada kita. Tuh banyak juga para nabi dan rasul yang miskin, padahal mereka kurang-kurang apa dalam beribadah pada Allah s.w.t. Tapi tetap standar kebaikan seseorang di sisi Allah adalah, inna atramakum inudallah yaqaw, yang paling bertakwa dari kalian, dan bukan yang paling banyak duitnya atau paling luasa hartanya. Tidak, kita bersyukur pada Allah, kita berusaha, dan kita mencari rejeki yang halal. Setelah itu yang kita dapatkan, kita harus kona'ah terhadap pemberian Allah tersebut.